Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna Allahumma ikatahu yushalluna ilan nabi Ya'ilaladina amanu shallu'i wa salimu taslimah Alhamdulillah Sekalabuji Syukur kandirat Allah yang telah melimpahkan ni'mat danza dunianya kepada kita semua Syukur sata salam Mayalah kita hatunkan pada jujur kita Nabi Muhammad Shallallahu alimu salam Dan kita akan diantikan syafa'nya besok di hari kiamat Alhamdulillah 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 Hari lahir Seorang kekasih Allah Yaitu Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah 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 Salah satu Alhamdulillah 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 Mas-mas-mas Mas-mas-mas-mas ada yang tahu sifat optif itu apa sih? Apa ya? Sifat optif ini adalah sifat percaya diri teman-teman Sifat yang membuka mindset kita untuk selalu Berhuslulun kepada Allah Super-kenan buat rakyat Alhamdulillah Nah Sekarang kita fast berdua ya Dari kisah-kisah terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya mengenai pengajaran apa itu sikap optimis Ya, teman-teman Salah satunya sifat optimis itu dalam cerita Perang badar Ada yang tahu Perang badar Nah, pada perang badar itu Bayangkan Kau sering itu Banyak pasukannya 313 Bayangkan Nah, kau seringi Ipulau lebih dari itu 100 ribu Bayangkan Bayangkan Kalau dibayangkan Ya, emang Mungkin lah Mungkin Mungkin Tapi apa kata Allah Laqadudna Suratumullah Wibadiri Wa'an Jukadillah Fattaullah Da'alakum Tashkur Yang artinya Sungguh Sungguh Pada saat Peperangan badan itu Allah memberikan Pertolongan kepada Kau Yang pada saat itu Lemah Kau musuh itu Tidak Satu Keluar Ini Lepah Nah Pada saat itu Dalam Surat tersebut Yang menegaskan Jika kita Pelitir Di dalam lagi Tidak ada Aksat Bila tidak ada Arti Nah, seperti itu ya Pasti Rasulullah Menanamkan Menanamkan Sifat Optimisme Meneberkan Semangat Jijat Visadillah Di dalam diri Kau muslimin Makanya Ketika kita sudah Berkerti Ya Berusaha Maka kita Bertawakan kepada Allah SWT Nah, yang kedua adalah Pada perang hendak Adik tahu Perang hendak itu Enggak Perang hendak itu Perang hendak itu Juga menjadi Salah satu Adik mana ya Pada perang hendak itu Pada perang hendak itu Juga seperti itu Kau muslimin itu Mok seribu 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 Sekitar segitu Nah Kau muslimin Sepuluh Sepuluh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tapi dengan Semangat Optimis Dengan berlanggaskan Semangat Juga Visadillah Yang tak ditenangkan Rasulullah Salah satu sahabat Yaitu Samman Al-Farisi Menyusun strategi Untuk Menggali Panik Kira-kira Sedalam Galian Kuburan Jadi Galen banget ya Nah itu Dibagian Mekah Bagian Utara Soalnya Kampu Sukitina itu Mendirikan Perkemahan Di Mekah Bagian Utara Jadinya nih Langsung Pak Sukit Buka 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 Kurang punya mohon maaf Jadi saya kurang punya mohon maaf ya teman-teman Saya minta maaf jika ada salah-salah kata Salah tinggal aku Kata, dokter, benci Saya minta maaf Nah ini jadi saya berima salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati